Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang juga Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Ahmad Saroni, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 22 Maret. Saroni diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan tersangka mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Nasdem turut disebut menerima aliran uang korupsi dari SYL dengan nilai mencapai Rp40.123.500. Saroni diduga akan dikonfirmasi terkait aliran uang korupsi tersebut. Oh iya, iya, ada-ada. Memang bener ada, Rp40.000.000 ya, dua kali transfer ke praksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Sianjur. Itu aja. Itu diminta dibalikin atau sepertinya? Belum. Tapi yang pertama, Rp800.000.000 udah dipulangin. Jadi ada dua, Rp800.000.000 dengan Rp40.000.000. Yang Rp800.000.000 udah tiga bulan lalu kalau nggak salah. Ia menambahkan akan mengembalikan dana sebesar Rp40.000.000 itu apabila diminta oleh KPK. Dari Jakarta, Sanya Dinda Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.